Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan capaian vaksinasi bagi lansia cenderung rendah. Berdasarkan data dari DINKES, cakupan vaksinasi bagi lansia tahap pertama adalah 4,72 persen dan tahap kedua 3,85 persen dari total sasaran 407.885 jiwa. 5 kabupaten yang capaiannya rendah, yakni Kabupaten Sekadau 0,32 persen, Kubur Raya 0,63 persen, Kayong Utara 0,71 persen, Melawi 0,71 persen, dan Kapuas Hulu 0,83 persen. Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harison, meminta agar pelaksanaan vaksinasi bagi lansia dapat dilakukan lebih serius dan lebih cepat karena lansia memiliki risiko tertinggi terpapar COVID-19. Untuk di Kalimantan Barat, pelaksanaan vaksinasi pada lansia itu ada 5 kabupaten yang kinerjanya sangat rendah ya. Itu Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kubur Raya, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu ya. Nah saya harapkan 5 kabupaten ini agar meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan vaksinasi kepada lansia. Seperti kita ketahui, lansia ini adalah orang-orang dalam kelompok yang paling berisiko terhadap kematian. Kalau dia terserang kasus COVID-19, lansia dengan apalagi dia ada comorbid, dia akan berisiko terhadap kematian. Harrison menambahkan saat ini hanya kota Pontianak yang capaian vaksinasi bagi lansianya di angka 20,5 persen dari total sasaran 50.069 jiwa. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat